Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series panggilan yang tayang pada hari ini 4 September 2022 Tepatnya episode 162 Kali ini usaha yang dilakukan Ilyas untuk menikahi Nabila benar-benar tercapai Secepat itukah kali ini Nabila memutuskan untuk menikah dengan Ilyas tanpa benar-benar tahu tentang jati diri Ilyas Kini Ilyas sedang diambang kebahagiaan karena semua visi dan misinya untuk menikahi Nabila pada akhirnya tercapai sudah Terlihat kali ini nampaknya Ilyas benar-benar bahagia dengan pernikahannya bersama Nabila Karena itu artinya kehidupannya akan kembali seperti dulu yaitu bergelimang kemewahan Apalagi setelah pernikahannya dengan Nabila nantinya Ilyas akan benar-benar bekerja di kantor Habibi dan itu artinya dengan leluasa pula Ilyas akan mengambil alih proyek-proyek yang dipegang oleh Lian Dan itu salah satu tujuan menikah Ilyas dengan Nabila tidaklah lain ingin mengubah hidupnya kembali Namun apakah dengan pernikahan ini semua akan menjadi bumerang bagi Nabila dan juga keluarga besar Habibi lainnya Karena ternyata dibalik itu semua ternyata nantinya Ilyas tidaklah lain adalah musuh dalam selimut Yang nantinya benar-benar akan mengambil semua harta Habibi melalui pernikahannya itu Karena sebelumnya benar-benar kali ini Nabila memutuskan untuk menerima pinangan dari Ilyas begitu cepat Dan benar-benar mengagetkan keluarganya Namun keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melarang Nabila karena itu menjadi keputusan Nabila Namun sangat disayangkan Nabila begitu cepat memutuskan untuk menerinangan dari Ilyas Yang notabene Nabila tahu bahwa Ilyas memiliki track record kejahatan-kejahatannya tersendiri Tidak hanya menabrak almarhum suaminya Nabila namun Ilyas selalu bermusuhan dengan Lian dan juga keluarga Habibi Namun begitu seenaknya sendiri kali ini Nabila memutuskan dengan gampangnya menerima pinangan dari Ilyas Dan kali ini Ilyas benar-benar bahagia pada akhirnya rencana-rencananya berjalan dengan mulus Tanpa hambatan dan tanpa rintangan Dalam Ilyas kali ini tinggal selangkah lagi untuk menuju hidup yang berkelimang hatta kembali Karena pernikahannya bersama Nabila benar-benar akan terjadi dan semua keluarga Nabila ternyata merestui itu semua Itu yang menjadi kebahagiaan bagi Ilyas karena pada akhirnya visi dan misinya mendekati Nabila dan menikahi Nabila berhasil juga Dan kali ini pun rencana-rencana setelah pernikahannya bersama Nabila sudah dibuat sedemikian rupa Untuk menguasai sedikitnya harta dari Habibi sehingga Ilyas bisa hidup berkelimang harta kembali Dan nampaknya kali ini Ilyas pun tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahannya dengan Nabila agar dilaksanakan secepat mungkin Dan Ilyas pun mempersiapkan segala cara agar bisa mendapatkan hati Habibi sehingga bisa menggeser Lian di posisi Lian saat ini Yaitu pemegang proyek Karena satu-satunya orang yang dianggap membahayakan bagi Ilyas tidaklah lain adalah Lian Lian yang kali ini benar-benar belum percaya 100% dengan perubahan diri Ilyas Membuat Lian benar-benar masih raku dengan semua kebaikan yang ditunjukkan oleh Ilyas Itu kenapa kali ini Ilyas benar-benar setelah pernikahannya bersama Nabila terjadi Secepatnya ingin menyingkirkan Lian agar Lian benar-benar tidak memegang proyek lagi Sehingga Habibi akan percaya kepada Ilyas dibandingkan kepada Lian Wah benar-benar ya guys kali ini Ilyas benar-benar picik dan musuh dalam selimut yang nantinya akan mengadu domba antara Habibi dan juga Lian Namun semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini sebelum pernikahan terjadi antara Nabila dan juga Ilyas Baik Nabila ataupun keluarga besar Nabila lainnya yang memiliki kelebihan panggilan akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang kejahatan Ilyas Dan nampaknya benar saja kali ini Nabila sendiri yang akan mendapatkan petunjuk kejahatan-kejahatan Ilyas Dan sepertinya kali ini pula Nabila mendapatkan bayangan tentang Ilyas yang ternyata berpura-pura baik Hanya demi ingin menikahi Nabila dan ingin hidup enak bersama Nabila dan juga keluarganya Semoga saja ya guys itu yang kita harapkan sebelum pernikahan terjadi antara Nabila dan juga Ilyas Nabila akan tahu sendiri melalui bayangan-bayangan atau panggilannya tentang kejahatan yang sedang direncanakan oleh Ilyas itu Agar kali ini baik Nabila dan juga seluruh keluarga besarnya akan baik-baik saja Dan tidak ada musuh di dalam selimut yang sedang direncanakan oleh Lian itu Namun sepertinya pernikahan Ilyas kali ini benar-benar sudah ada di depan mata Dan terlihat tidak ada satupun keluarga Habibie yang memiliki panggilan tentang kejahatan Ilyas itu Wah kali ini benar-benar ya guys Ilyas berjalan dengan mulus segala rencana-rencana dan visi misinya untuk menikahi Nabila Kemudian ingin menguasai sedikitnya kekayaan dari Habibie itu Kira-kira akan seperti apa nasib Nabila dan juga keluarga besarnya ketika Nabila sudah menikah dan Ilyas masuk ke dalam keluarga mereka Akankah kali ini justru Ilyas yang akan membuat bumerang bagi Nabila sendiri karena notabene maksud dan tujuan Ilyas ingin menguasai harta Habibie Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini akan seperti apa Cerita selanjutnya kisah Nabila dan juga Ilyas yang ternyata Ilyas adalah seorang penjahat berkelas dingin yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya Semoga saja ya guys sebelum pernikahan terjadi Nabila akan menemukan jawaban soal kejahatan Ilyas Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa kelanjutannya Jangan lupa saksikan terus mega series panggilan yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa